Juga dengan adanya rekan dan juga pergerakan teman-teman yang menyukai dan juga berusaha untuk meningkatkan literasinya, menginspirasi seterusnya. Jadi rekan semoga lahir sebagai rumah yang harus menginspirasi. Halo sahabat bahasa, perkenalkan saya Triwah Yuni, biasa bisa dipanggil Yuni. Saya berasal dari Kulomprogo, saat ini saya merupakan seorang penulis yang menyukai dunia sastra, sastra Indonesia, sastra Jawa maupun sastra Inggris. Di sini saya juga sebagai seorang penglihat sastra khususnya di Kulomprogo. Kecintaan terhadap sastra dimulai ketika saya duduk di bangku sekolah dasar. Dulunya saya sangat suka sekali menulis dalam buku diari untuk mengungkapkan apa saja perasaan saya. Dan itu di dalam buku diari saya tuliskan sebuah puisi untuk mengungkapkan perasaan saya. Kemudian saya juga sangat suka sekali membaca khususnya buku cerita yang mana dulu sangat suka sekali berkunjung di perpustakaan. Kemudian saya teringat ketika beranjak dewasa bertemu dengan orang-orang bijak, bertemu dengan seorang guru yang mengatakan bahwa, kalau kamu ingin hidup secara abadi maka menulislah, maka karyamu akan abadi meski ragamu mati. Tentunya sebuah kecintaan bisa diwujudkan dengan kontribusi yang nyata untuk menciptakan sebuah perubahan. Dalam proses bersastra dan juga proses kreatif yang saya lalui, tentunya banyak sekali likaliku. Khususnya saya sebagai anak muda yang kadang dianggap tidak bisa untuk melakukan apapun, atau bahkan dianggap rendah karena belum memiliki pengalaman, belum memiliki jam terbang, dan sebagainya. Saya merasa kesulitan untuk menemukan wadah dan juga rumah untuk belajar bersama, khususnya bersama anak-anak muda. Untuk itu pada suatu hari saya bertemu dengan seorang sastrawan yang memberikan saya masukan-masukan, memberikan api yang membara untuk mengumpulkan anak-anak muda, khususnya di Kulom Progo maupun Yogyakarta. Saat itu banyak sekali saran yang masuk kepada saya bahwa ayo kita bikin sebuah rumah untuk anak-anak muda yang memang peduli dan cinta dengan literasi. Untuk itulah hilang sebuah komunitas yang bernama Remaja Geblek Bersastra atau yang dikenal sebagai Regas. Remaja Geblek Bersastra adalah komunitas anak muda yang mencintai dan juga menyukai dunia literasi khususnya sastra. Di sini kita bersama-sama untuk mengembangkan minat dan bakat di bitang menulis dan juga membaca sastra. Tentunya sebuah organisasi atau komunitas memiliki visi dan misi tersendiri seperti hanya Regas yang memiliki visi untuk mengenalkan literasi kepada anak muda, menjadi wadah untuk berkarya dan juga memberikan apresiasi kepada anak-anak muda khususnya di bidang literasi atau sastra. Harapannya Regas juga bisa menjadi rumah yang bisa mengutamakan sastra Indonesia, mengutamakan bahasa Indonesia, kemudian merevitalisasi bahasa daerah dengan penulisan sastra daerah dan juga bagaimana bisa menguatkan dengan sastra Inggris atau bahasa asing yang bisa dikuasai. Kemudian misi-misi yang dilakukan oleh Regas tentunya ada beberapa program atau kegiatan yang kami lakukan secara rutin per bulan, seperti halnya pelatihan menulis, pelatihan membaca karya, kemudian seperti pentas apresiasi karya, lomba seperti lomba olimpiade sastra, kemudian juga ada kegiatan apresiasi-apresiasi lainnya yang diharapkan bisa memberikan ruang kepada anak-anak muda untuk terus berkarya di bidang sastra. Untuk agenda Regas kedepannya pasti akan terus memajukan literasi dengan penguatan di bidang penulisan dan juga pembacaan karya, seperti sastra Indonesia, sastra daerah dan juga sastra Inggris diharapkan mampu memberikan dampak yang positif bagi perkembangan literasi yang ada di Yogyakarta. Dan juga nantinya saya berharap Regas bisa menjadi rumah untuk anak-anak muda terus berkarya, terus berekspresi, dan juga terus mendapatkan apresiasi dari orang banyak. Saya tidak berharap banyak bahwa Regas akan mampu menghasilkan sastrawan atau penulis akademisi di bidang sastra. Saya hanya berharap dengan adanya Regas sebagai rumah bisa menyelamatkan anak-anak muda menjadi orang yang lebih bermanfaat. Karena saya percaya bahwa anak-anak muda adalah orang-orang yang hebat yang bisa memberikan perubahan yang nyata. Dan dengan adanya Regas rumah untuk semua orang, semua anak muda yang menyukai dunia sastra, saya harap akan membuat kehidupannya menjadi lebih berharga. Kita tutup perbincangan ini dengan salam atau tagline dari Regas yang biasa kita ucapkan, yaitu Regas, Gas, 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 dan jangan lupa salam literasi. Terima kasih sahabat bahasa. Regas, Gas, Gas, Gas! Terima kasih telah menonton!